Intro Mengawali tahun baru 2022, yuk tancap gas dengan berita terbaru Great Auto News bersama saya Harit Dagu Bocor brosur Toyota Fortuner bermesin 2800 cc diesel tersebar Pertanda bakal segera mengaspal di awal tahun 2022? Hmm, jadi penasaran nih Lebih lanjut, yuk kita ulas Oh iya, sebelum dilanjut Subscribe dulu, tinggal pencet lonceng merah agar selalu update berita Great Auto News Mantap, pertanda kehadiran Toyota Fortuner bermesin 2800 cc diesel semakin kuat Berdasar brosur yang didapat tim redaksi Toyota Fortuner Anyar akan memakai mesin 2OHC 1GD FTV dengan kubikasi 2755 cc 4 silinder segaris, serta dibekali BNT Intercooler Toyota Fortuner 2800 cc akan memiliki 3 varian Yakni 2,8 VRZ dan 2,8 GR Sport dengan penggerak roda 4x2 Tak ketinggalan varian 2,8 GR Sport berpenggerak 4x4 Semua varian menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan yang dilengkapi teknologi Sport Sequential Switchmatic Mesin Fortuner 2800 turbodiesel diklaim sanggup digeber dengan tenaga maksimum mencapai 201,11 DK dikitiran 3.000 hingga 4.000 RPM Serta torsi puncak di 499 Nm pada putaran 1.600 hingga 2.800 RPM Artinya, baik tenaga dan torsi mesin diesel Toyota Fortuner 2800 cc jauh lebih perkasa Dibanding varian mesin 2GD FTV 2400 cc yang menghasilkan tenaga 150 DK dan torsi 400 Nm Begitupun dibanding Toyota Fortuner varian mesin 2 TR-FE Bensin 2694 cc 4 silinder naturally aspirated Yang harus puas di angka 163 DK dan torsi 250 Nm Semakin menarik karena beberapa dealer Toyota juga telah membuka keran pemesanan bagi konsumen yang menginginkan Fortuner 2800 cc diesel Fortuner 2800 diesel sudah dapat dipesan dengan menyerahkan uang booking fee 15 juta rupiah serta fotokopi KTP kartu keluarga dan NPWP Ujar salah satu tenaga penjual di dealer Toyota seputaran Jakarta saat dihubungi tim redaksi 3 Januari 2022 Nah, mengklarifikasi kabar yang beredar PT Toyota Astra Motor TAMP Masih menutup rapat detail informasi Fortuner 2800 cc diesel Terkait hal ini, Anton Jimiswandi selaku Direktur Marketing TAMP memberikan indikasi Jika versi terbaru dari SUV Leather Frame ini akan diluncurkan dalam waktu dekat Informasi resmi nanti ya, tunggu tanggal mainnya Ucap Anton saat dikonformasi 4 Januari 2022 Dilanjut, tunggu update berita terhangat grid auto news lainnya Jangan lupa like, share, dan komen ya Salam Grid Auto, Simply Automotive Guide Jangan lupa like, share, dan komen ya Jangan lupa like, share, dan komen ya